Dua kali mendegam di penjara tak membuat FN 42 tahun kapok jalankan aksi kejahatannya. Warga asal gedangan si Doarjo ini nekat kembali menjamret kalung emas berliontin yang dikenakan seorang bocah. Saat disergap oleh anggota tim Jateng Raspolda Jatim, pria ini nekat mencoba kabur dan melawan petugas. Terpaksa petugas melakukan tindak tegas dan terukur menembakkan pistol ke betis kaki kanannya. FN pun dipamerkan ke awak media dalam kondisi jalan terpinjang-pinjang kesakitan. Untuk ketiga kalinya menjadi tahanan polisi, FN mengaku kapok atas akibat perbuatannya. Kasus di tiga Jateng Ras di Tresklimum, Polda Jatim, AKBPR Bari di Jumhur mengatakan kasus penjamretan terjadi di kawasan Pabdean Sedati, Si Doarjo. Tersangka FN akan menggarai motor berkeliling pemukiman padat penduduk, lalu menarget seorang bocah yang bermain di pinggir jalan. Tersangka segera menarik kalung emas berliontin dan membuat korban sempat jatuh terjerebab. Korban pun disebut alami luka di bagian leher. Beruntung, aksi ini terekam kamera CCTV di lokasi, sehingga FN segera kembali diringkus polisi. Catatan kepolisian menyebut, FN jadi langganan ditangkap markas Polda luar Pulau Jawa. Kalung ini selanjutnya asal dijual senilai 2,5 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Spesialis teman-teman, nenek-nenek yang sedang menyapu, ini dari hebatnya itu dia bermain gula, tidak ngajak teman-temannya. Jadi melakukan sendiri, sore hari, patroli dia, jalan, lihat anak kecil, menggunakan lehotin atau kalung. Kebetulan TKP ini yang jaga taruh. Jadi tersangka atas nama FN, warga bedangan, korban seorang kecil umum 5 tahun, kejadian lehotin sepeda motor sebagai sarana dan pakaian waktu digunakan. Modus operandi tadi saya sampaikan tadi, dia berkeliling mencari korban, lalu mengambil kalung ke dalam lehotin. kononologis tadi sudah saya sampaikan. Jadi tersangka ini merupakan kersibivis, tapi di provinsi lain. Sudah dua kali dia jalani perkara yang sama. Jadi dia ke Pulau Jawa ini dalam arti pulang kampung. Ternyata pulang kampung pun tidak sadar dan terinspirasi lagi dengan kegiatan-kegiatan malamnya. Saya kira itu saja. Dan ini kan pelaku tunggal dan dia bekerja sendiri. Artinya dengan korban anak-anak. Apakah memang selama ini korbannya selalu anak-anak atau seperti apa? Kebetulan TKP yang disedari ini memang mungkin dia cari mana yang bisa dijadikan korban. Kebetulan yang peluaran paling besar ini kemarin ketemunya anak-anak, dia baru saja itu berpeluaran, tidak begitu lama sebelum melaksanakan kegiatan itu. Mungkin kalau waktu itu ada ibu-ibu yang sedang nyakuk, ya ibu-ibu juga. Jadi kebetulan peluang yang paling terdaulahnya anak kecil ya gaya acak. Dan ini kan korban yang terakhir ini kan anak-anak dan mungkin dia tidak sempat melukai. Apakah dengan aksi-aksi yang sebelumnya tersangka juga melukai korban atau gimana? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak. Terima kasih. Terima kasih.